Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, waalaikumsalam kakak John Selamat sore Selamat sore juga nih semuanya ya Yang baru bergabung live bareng tete hiim Tentunya disini Sebentar lagi kita mau menuju ke berbuka puasa ya Kalau di daerah tete sekarang Menuju ke berbuka puasanya sekitar setengah jam lagi Jadi sepertinya tete sekarang mau ngobrol-ngobrol santai Barang kalian itu gak bisa lama-lama ya Hanya sekitar setengah jam santai aja ya Oke ini tete baru gabung Sudah langsung ada yang bertanya Oke ya baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wassahdihi ajuma'in amma ba'd Waalaikumussalam kakak Jay Selamat sore kakak Kakak disana sudah berbuka puasa belum? Salam kenal bu Haji Waalaikumussalam Atau kakak Haji Udah mangkang siap dana puasa gak hari ini? Gimana puasanya lancar gak kakak siap dana? Saya udah lagi di kampung teh Iya iya siap nih kakak pemuda jomblo Udah cekot lagi belum kopinya? Oh ya tadi lupa nih udah ada yang bertanya ya Tadi coba-coba dilihat lagi ulang Dilihat lagi ulang Katanya gini ada yang bertanya Teteh Kalau kita Punya wudu Terus menyentuh rambut istri Oke Iya Itu batal apa enggak? Kalau kita nyentuh rambut ya Oke Kakak Supardi teteh orang Bandung Orang Sunda teteh Sama kakai Jay ya Di teteh juga setengah jam lagi Kakak aneka teteh orang Sunda Orang Bandung kak? Rumah teteh di Bandung kak? Bandung nyincet kak aneka Oke oke Tadi ada yang bertanya Kalau misalkan Menyentuh rambut istri kita Kalau menyentuh rambut istri kita Itu kira-kira ngebatalin enggak sih Sama wudu kita? Enggak Kalau kita nyentuh rambut Itu enggak batal wudunya kakak Karena yang membatalkan wudu Itu kan di dalam Sabina juga jelas Yang membatalkan salah satu Kedalam wudu kita itu kan Yaitu jika bersentuhan kulit Bahasanya bersentuhan kulit Kulit ketemu kulit Itu yang membatalkan wudu Itu pun kulitnya Yang jika bukan satu mahram Dan juga yang tidak ada penghalangnya Tetapi kalau kita bersentuhan terhadap rambut Ataupun kuku Misalkan Ataupun tulang Nah itu enggak batal wudu Itu tidak membatalkan wudu Tidak batal wudu kita Misalkan kita menyentuh sya'run Kita menyentuh rambut Wasinun Kita menyentuh gigi Wadzafrun Kita menyentuh kuku Nah itu enggak Itu tidak membatalkan wudu kita Kakak ya Itu referensinya banyak Kita ketemui di dalam kitab-kitab Viki Banyak Misalkan di dalam kitab Manhajul Qawim Juga itu Juga itu ada Ya Kakak Oke Kakak siapa tadi Oke teh Katanya teh sekarang nih aku lagi pilak Terus aku suka menghirup inhaler Iya Terus puasanya batal enggak Enggak Kalau kita lagi pilak Kita menghirup inhaler Itu batal enggak wudu kita Eh apa puasa kita Batal enggak Itu tidak ya Itu tidak membatalkan puasa kita Tapi kan itu tercium loh Aromanya loh Gitu teh Padahal kan tercium aromanya Terus ada yang hangat-hangat ya Kalau kita Menghisap Itu apa itu Inhaler itu kan ada yang hangat ya Masuk enak gitu ya Ke hidung kita Nah itu kan ada yang masuk teh Aromanya itu Tapi itu tidak Tidak membatalkan kepada Puasa kita ya Itu ada sih Referensinya di dalam kitab bukiyah Di dalam bukiyah Cuman tehnya enggak ketalar Apa itu referensinya Cuman itu ada Di dalam kitab bukiyah Disana mengatakan bahwa Tidak berbahaya Kalau misalkan ada masuk gitu ya Suatu aroma Misalkan aroma itu jelas ya Dengan penciuman Di dalam kitab itu dikatakan Nah begitu juga misalkan Melewati bibir Nah seperti aroma buhur Tahu ya buhur Tahu enggak Seperti aroma buhur Atau apa ya Atau lainnya adalah Yang seperti itu Nah pada rongga Meskipun itu Tembus kepada pencernaan Nah meskipun itu Disengaja oleh kita Kan kita Menghirup inhalernya Sengaja kan Karena kita lagi pilok Itu enggak Kenapa alasannya itu Tidak membatalkan kepada puasa Karena itu Tidak termasuk Ain Ya Itu tidak termasuk Ain Nah itu ada alasannya Di dalam kitab bukiyah Kalau itu Tidak membatalkan Terhadap puasa kita Seperti itu Kalau menelan dahak Kalau menelan dahak Puasanya batal gak Oke Dahak ya Oke 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 Kalau dahak itu sih Sebetulnya ada dua pendapat Ulama ya Kalau dahak itu Sebetulnya ada pendapat Dua ulama Ada ulama yang Menghukuminya itu Batal Terhadap puasanya Ada ulama juga Yang tidak menghukumi Batal Tetapi yang lebih Sohih itu Menghukuminya batal Tetapi harus tahu dulu nih Dahaknya itu seperti apa Kakak Dahaknya itu seperti apa Jadi misalkan Jika Si dahak itu Keluar dari dada kita Misalkan ya Jika si dahak itu Keluar dari dada kita Dahak itu Berbeda dengan Itu ya Berbeda dengan Arici Duh Tengah Bahasa Indonesia Luda Dahak itu Berbeda dengan ludah Berbeda dengan ludah Kalau ludah itu kan Ada di area mulut Nah kalau ludah itu Tidak Tidak apa-apa Masih tetap di area mulut Gak apa-apa Tapi kan kalau dahak itu Keluarnya dari dada ya Kalau dahak itu Keluarnya dari dada Itu kan beda lagi Kemudian Keluar Sama kita Misalkan agak ditelan lagi Diteran lagi Itu si dahaknya Udah masuk Ke area gigi Kemudian Maaf banget ya Kalau sedikit jijik Misalkan udah di area gigi Aduh tanggung nih Misalkan Yaudah aku ditelan lagi Si dahaknya itu Nah kalau misalkan Udah seperti itu Atau seperti Muntah-muntah Itu juga sama Itu kan keluarnya dari perut Seperti kita muntah-muntah Itu keluarnya dari perut Ya kan Misalkan ya kita Kita lagi di perjalanan Nih Misalkan kita mabuk Begitu ya Itu kan keluarnya tuh Dari Apa tuh Dari pelut Kecuali kalau misalkan Yang keluarnya itu Dari tenggorokan Nah kalau misalkan Yang keluar dari tenggorokan Atau otak Yang keluar dari otak Seperti filek Itu kan Itu dari saluran Dari otak Nah kalau itu sih Tidak membatalkan Terhadap puasa kita Seperti itu Jadi kalau misalkan Kita menyakini Sudahnya itu Keluar dari dada Keluar dari perut Ya kayak muntah Itu kalau menurut Sebagian pendapat ulama Itu hukumnya batal Seperti itu Jadi kalau misalkan Masih di area tenggorokan Apalagi seperti ludah Itu kan masih di area mulut Ya Nah kalau itu sih Tidak Tidak membatalkan Terhadap puasa kita Itu Apa ya Referensinya Di dalam kitab Hauwi Kalau gak salah Ada di dalam kitab Hauwi Alkubro Itu di dalam Kalau kita misalkan Motore referensinya Ya Gitu kakak ya Nah kalau kakak Nenganom itu Kasus dahaknya itu Seperti gimana Gitu Kasus dahaknya itu Seperti gimana Kakak ya Jadi kalau misalkan Paman kita Paman kita sendiri Gitu ya Kemudian Uwak Uwak Kita sendiri Itu jelas Satu mahrum Kalau kita bersentuhan kulit Dengan paman kita sendiri Kita bersentuhan kulit Dengan uwak kita sendiri Itu kan kita Masih tetap Satu mahrum Itu jelas Tidak membatalkan Kepada wudhu Tetapi Kalau misalkan nih Sama istri Paman kita Kakak Edizan Itu baru Membatalkan wudhu Gitu Itu berarti disebutnya apa Ipar ya Ipar ya Itu tadi disebutnya Iparnya Iparnya Nah berarti kan Istri kakak Edizan Itu kan statusnya Ipar Nah kalau sama Ipar Itu jelas Membatalkan wudhu Tetapi kalau sama pamannya Atau sama bibinya Kakak Edizan Itu tidak Tidak membatalkan wudhu Kita Ini banyak sekali Yang bertanya Oke oke Tes sekarang Saya itu masih Berada di Jakarta Kalau bayar zakatnya Di sini Gimana Oke Ya Jadi maksudnya Bayar zakatnya Enggak di Enggak di kampung halaman Mungkin begitu ya Kakak Deril Maksudnya gimana kak Maksudnya kakak masih Di Jakarta Tetapi nanti kakak pulang kampung Enggak ya Oke Jadi begini ya kak Oke 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 Jadi begini kakak Kakak Deril Kalau misalkan kita itu Menyegerakan Jakat ya Kalau misalkan kita itu Menyegerakan Jakat Fitrah Ini Jakat Fitrah Ini Jakat Fitrah Statusnya Kalau misalkan kita Menyegerakan Jakat Fitrah Misalkan Kakak Deril ini LDR nih Dengan keluarganya Kakak kerja di Jakarta Misalkan keluarga kakak itu Orang Jawa Timur Misalkan Nah ketika kakak di Jakarta Kakak itu sudah Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk kakak sendiri Seperti itu Nah ceritanya Nanti kakak Deril itu Pulang nih Pulang kampung ya Sebelum lebaran Sebelum lebaran itu Nanti kakak itu Pulang kampung Ceritanya Nah lalu ketika Waktu wajibnya Dia itu Bepergian ke daerah lain Gitu kan Bagusnya untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah itu Sudah mendekat Mendekati Ke hari raya Idul Fitri Nah mungkin Yang maksud kakak itu Apakah Aku harus Mengeluarkan Zakat Fitrah lagi Ataukah Cukup Aku mengeluarkan Zakat Fitrahnya Ketika aku di Jakarta Sedangkan Aku pulang kampungnya Sebelum Lebaran Mungkin begitu ya Kakak Deril Maksudnya Nah kalau yang dimaksudkan Itu Kakak itu Sebetulnya Ikhtilafiyah Itu sebetulnya Ikhtilafiyah Ada Perbedaan Pendapat ulama Kalau yang Teteh ingat Itu menurut Imam Ibn Hajar Kalau menurut Imam Ibn Hajar Kalau zakat Fitrahnya itu Tidak mencukupi Kak Kalau menurut Imam Ibn Hajar Jadi Masih pun kakak di Jakarta Sudah zakat fitrah Awal-awal Kuasa Kemudian sebelum Hari raya Idul Fitri Kakak pulang kampung Kalau menurut Ibn Hajar Itu kakak wajib Mengeluarkan lagi Zakat fitrah Jadi gak cukup Seperti itu Ya Menjelang kelebaran Menjelang kelebaran Tetapi Kalau menurut Imam Romli Itu beda lagi pendapat Kalau menurut Imam Romli Itu dianggap cukup Jadi kakak nanti Ketika pulang kampung Kakak tidak perlu lagi Mengeluarkan zakat fitrah Ini juga sama Yang Imam Romli Seberapa Seperti Imam Al-Hifni Jadi tidak wajib Mengeluarkan zakat fitrah lagi Dan itu Imam Romli Imam Ibn Hajar Itu sama Satu madhab Maksudnya Sama-sama bermadhab Imam Asyari'nya Jadi itu kakak intinya Sama kakak Deril Kalau misalkan nanti Kakak mau mengikuti Pendapat Imam Ibn Hajar Boleh kakak Mengeluarkan lagi Zakat fitrah Kalau kakak mau mengikuti Pendapat Imam Romli Ya cukup Kakak itu Kakak Deril itu Tidak perlu Mengeluarkan kembali Akan zakat fitrahnya Itu yang pernah tetek Ketahui di dalam Apa itu Di dalam Kitab-kitab fikih Kakak Ya Oke Teh Apakah Apakah Ustadzah Atau Kiyai Itu boleh Diberi zakat Apa tidak Oke Ini banyak nih Salih beran Tentang hal-hal ini ya Kan tidak termasuk Mustahik yang delapan Oke Ini Katanya Kalau Kiyai Kalau Ustadz-Ustadz Kampung Itu katanya Boleh ya Menerima zakat Katanya ya Karena tidak termasuk Akan mustahik zakat Itu memang Banyak perbedaan Pendapat ya Memang kan kita ketahui ya Kalau mustahik zakat Itu kan ada delapan Yang delapan itu apa aja Faqirun Wa miskinun Wa ghazin Wa amilun Wa rikun Sabilun Gharimun Wal mu'allafun Nah dari delapan itu Tidak ada teh Ustadzun Tidak ada Kiyaiun Tidak ada Ustadz Tidak ada Kiyai Kemudian banyak kan Di kampung-kampung kita ini Yang memberikan zakat fitrahnya Apapun selain dari zakat fitrahnya Terhadap Kiyai Ataupun terhadap Ustadz Itu banyak sekali tradisi itu Dilakukan di kampung-kampung ya Seperti itu Meskipun itu Kiyainya Misalkan cukup dikatakan Cukuplah Tidak Tidak termasuk Kiyainya itu Tidak termasuk Fakir Ataupun tidak termasuk miskin Nah kecuali kalau misalkan Kiyainya itu termasuk Fakir sama miskin Mungkin itu tidak akan menjadi Suatu perdebatan kali ya Tetapi ini mate Kiyainya juga punya mobil loh Boleh gak Kita ngasih zakat Pada Kiyai tersebut Oke Memang kalau kita ketahui Di dalam Delapan referensi Delapan mustahik zakat itu Kan disana ada istilah Sabilullah Sabilullah Ya Sakirun Wa miskinun Wa ghazin Wa amilun Warikun Sabilun Garimun Wal mu'alapun Jadi ada sabilun Sabilullah Ini Bahasa sabilullah Kalau menurut Pendapat sebagian ulama Ini ada di dalam Kitab Jawa Khirul Bukhari Agak cukup tinggi Ini kitabnya di dalam Kitab Jawa Khirul Bukhari Yang termasuk Kedalam kategori Sabilullah Di antaranya Itu adalah Para pencari ilmu syari Begitu Orang-orang Pembelak kebenaran Orang-orang Para pencari keadilan Penegak kebenaran Seorang penasihat Pengajar Penyebar agama Itu termasuk Sabilullah Kalau menurut Pandangan ulama Seperti itu Makanya Kalau di dalam Kitab Jawa Khirul Bukhari Seorang Ustad Seorang Kiai Boleh Berhak Termasuk Mustahik zakat Jangankan Kiai Anak santri pun Yang benar-benar Mondok Di pesantren Itu juga Termasuk Sabilullah Berhak Mendapatkan Zakatnya Seperti itu Ini menurut Sebagian pendapat ulama Ya kakak Nah kalau di tradisi Di kampung-kampung Tetek itu Banyak Yang mengeluarkan Zakat fitrah Kepada sosok Seorang ustad Dan seorang Kiai Justru Kalau di kampung Tetek itu Banyak zakat Fitrahnya itu Mengeluarkannya itu Kebanyakan Ke ustad Ke Kiai Katanya Pengen berkahnya Lebih Karena udah yakin Kalau berzakat fitrah Kepada ustad Kiai itu Udah jelas Suka sholat Udah jelas Beras itu Berasnya Berasnya Uangnya Dipakai Untuk ibadah Katanya Seperti itu Seperti itu Kakak Jangan lupa Nanti malam Sekitar jam Sembilanan Teteh Biasanya mulai live Dengan kerenjang kuningnya Kopi Besalar Tentunya dari Al-Asran Lanang Jagad Sama Lanang Godek Oke nanti ikuti lagi Live Teteh malam Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berbuka Puasa Semuanya